Intro Selamat bertemu teman-teman kembali di channel kita Pali Tuna Mehmet Kita bertemu dengan Harmonium Jorge atau Potima Rende Sebagai mana kita ketahui dan seperti yang sudah saya sampaikan pada konten yang lalu Potima Rende ini adalah dikenal sudah sejak tahun 1800-an Ditapanuli Karena gereja-gereja dulu adalah memakai alat musik yang pertama di gereja-gereja Batak Terkhusus di gereja Batak memakai orgel Tahun 1800-an para penginjil misioner sudah datang kita penuli Nah teman-teman artinya orgel-orgel yang ada sekarang Tidak disangsikan lagi bahwa usianya sudah sampai seratusan tahun bahkan Sudah mencapai 160 tahun Karena penginjil atau misioner telah hadir di Tanah Batak tahun 1824 Selamat bertemu teman-teman kita kembali Kita kembali melanjutkan pelajaran Nah teman-teman kita pada sesi ini kita memasuki Satu kreis Satu kreis G sama dengan 2 Nah teman-teman mari kita lihat pada balok not kunci G Ini balok not kunci G dengan lambang balok not kunci G Pada balok not kunci G disini kita dapatkan suara sopran dan alto Suara sopran dan alto kita ingat untuk membedakan Yang mana disini suara sopran adalah Tangkai not ke atas pada balok not kunci G adalah sopran Dan tangkai balok not ke bawah ini adalah alto Nah disini ada not tunggal Dia juga sopran dan ini juga untuk alto Berarti satu nada yang akan ditekan Satu kreis Satu kreis Tanda Tanda satu kreis ini ditempatkan Pada garis kelima Garis kelima Biasa saya menghitung garis ini dari bawah ya teman-teman Garis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Pas dia di garis Tanda kreisnya Artinya Setiap nada di garis kelima Yakni F Akan di kreiskan Fungsi kreis itu adalah Menaikkan setengah laras Nah semua nada yang ada Pada garis F Atau nada F Disini dinaikkan Menjadi Fis Dibaca Fis Kalau kita lihat Kalau kita lihat Pada Tuts Potimarende Nada F Nada F dinaikkan setengah Menjadi Fis F naik setengah Menjadi Fis Nah Kembali ke balok note Seluruh nada F Seluruh nada F Di atas dan juga di bawah F tinggi dan F rendah Semuanya Kena Semuanya dinaikkan setengah Laras Yakni menjadi Fis Cukup satu Tanda kreis Diletakkan di balok note Artinya Setiap nada F Dikreiskan Nah Teman-teman Mari kita lihat Balok note kunci G Untuk suara Sopran dan Alto Kita baca Ini adalah Nada D D D teman-temannya D Mana Nada D Pada Tuts Orgel Atau Potimarende Kita cari D D Inilah D Tentu yang kita tekan Di sini D D Kemudian G Dengan D Sopran G Sopran G Auto D Berikutnya B D B D Sopran B Untuk Alto D Sopran B Ini nada B Dan untuk Alto D Nah begini Begini teman-teman Untuk Sopran B D B Sopran D Alto Alto masih ditahan Dan Sopran B Turun Turun Ke A Turun Ke G Bersama-sama dengan Auto Kita coba Dari awal Untuk satu ruang bar Dua ruang bar Ini teman-temannya D D D D D B D A G D D D D A D A D Nah disini B B Dis D Kena Kruis dia D D D dikruiskan D Naik Setengah Laras Dis Bedis Bedis G E G Cheese Nah G Cheese G Dengan Cheese Cheese Dari C Naik setengah Cheese G Cheese G Cheese G Cheese Kemudian Cheese Untuk Sopran Cheese Kembali G Cheese Tanda Cruis itu Berguna Satu ruang mat Satu ruang birama Tanda Cruis yang ditambahkan Sehingga Ini juga Kena Cruis Karena tanda ini Berguna Satu ruang birama A D D A D B D C D Dan seterusnya Teman-teman Mari kita Dengarkan Suara Sopran Alto Tenor Dan Bas Sekaligus Nah Mari kita mendengarkan Sekaligus Suara Satu dua Atau Sopran Alto Tenor Dan Bas Nah disini teman-teman Masuk D Dis Dia masuk Kedis Sekali Masuk C Gis Turun keceng B Nah disini teman-teman Tenor Tenornya G Menjadi Gis Karena Karena Cruis Sementara Fis Dipugar Kembali Dia KF Sekali lagi teman-teman Masuk Masuk Kedis Cis Sekali KF 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 B KF 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 BIRAMA 6 per 8 Tidak selalu memakai note 1 per 8 pada satu ruang BIRAMA Boleh saja memakai note setengah atau note 1 per 4 Di sini yang dipakai pada lagu ini Note 1 per 8, note 1 per 4, dan note setengah Nah ini ada yang dipakai 3 Note 1 per 8, note 1 per 4, dan note setengah Ada tanda diam Ini tanda diam 1 per 4 Dan di sini ada tanda diam 1 per 8 Tanda diam 1 per 8 Ikuti sekali lagi teman-teman Tanda diam 1 per 4, dan note setengah Nah teman-teman Orgel-orgel yang ada sekarang Tidak disangsikan lagi bahwa usianya sudah sampai seratusan tahun bahkan Sudah mencapai seratus enam puluh tahun Karena penginjil atau misioner telah hadir di tanah batak Tahun 1824 Tahun 1824 Penginjil, misioner sudah hadir di tanah batak Mari kita dengarkan suara Orgel 2 ini Yang sudah seratusan tahun Nah, di sini hanya setengah Tahun 185 Ini Ensuite kita has看 Ini edistä yang setengah Tahun 1821 Tahun 1848 Gila pot Sådan 1879 Gila potroub Gila potện Gila pot Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.